Oke yang berterpangan dibatuh sainko, astagfirullah! Video kali ini penampakan direkam di area rumah sakit. Dalam video ini memperlihatkan pengendara mobil tak sengaja melihat adanya penampakan putih di area bangunan rumah sakit. Kemudian ia mencoba merekam dengan kamera ponselnya. Dan terekamlah sosok penampakan mirip kuntilanak yang berada di bangunan tersebut. Perhatikan! Bisa kalian lihat, ia merekam itu dari dalam mobilnya. Terlihat dengan jelas kalau ada sosok putih berambut panjang yang berdiri di area bangunan rumah sakit. Sontak saja hal itu pun membuatnya merasa ketakutan. Dan rekaman ini pun banyak menarik perhatian dari warganet. Banyak pula yang berpendapat kalau itu memang benar adalah penampakan kuntilanak. Namun bagaimana menurut kalian? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Video penampakan kali ini telah direkam seorang pria saat berada di sebuah pasar malam. Terlihat kondisi pasar malam itu sepertinya telah tutup. Nah pria itu iseng merekam momen itu. Namun saat merekam area sekitar pasar malam, ia dikejutkan oleh penampakan putih yang berada di area pasar malam tersebut. Perhatikan! Kalian dapat melihat saat orang itu memutarkan kamera ke sekitar area tersebut. Tiba-tiba saja di arah depan terdapat sosok putih yang berdiri. Jika kita perhatikan, objek itu mirip dengan sosok pocong. Entah apakah benar itu adalah sosok pocong atau sesuatu yang lain. Namun yang jelas, video ini cukup menarik perhatian dari warganet. Nah, bagaimana menurut kalian? Video aneh dan mengerikan ini telah diunggah oleh akun tiktok yang bernama Samuel Valencia. Di dalam video yang diunggah itu, memperlihatkan dia mengalami kejadian yang cukup aneh dan menyeramkan. Dalam video itu, dia sedang melewati jalan yang berada di sebuah hutan. Namun dalam perjalanan itu, ia melihat ada seorang kaki yang berjalan sendirian dengan membawa tongkat. Coba kalian simak dulu videonya. Terima kasih telah menarik. Seperti yang kita lihat, dia melihat sosok kaki tua berjalan sendirian dengan kondisi jalan yang sangat gelap dan sepi. Dari situ, dia pun mulai mendekati dan mencoba berbicara kepada kaki tersebut untuk memberikan bantuan. Namun anehnya, saat diajak bicara, kaki itu hanya diam dan terus berjalan. Dia pun tidak mengerti dan merasa bingung dengan hal tersebut. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia pun melanjutkan perjalanannya. Dia pun masih merasa aneh karena jalan yang ia lewati itu sangat gelap dan sepi. Apalagi jalan itu melewati sebuah hutan. Dan pada akhirnya, video ini pun menarik perhatian dari warganet. Beberapa warganet berkomentar kalau itu adalah sosok makhluk halus. Tapi ada juga yang berpendapat kalau kaki itu bisa jadi telah tersesat di hutan. Nah, bagaimana menurut kalian? Video menyeramkan ini telah direkam seorang pria saat mengeksplorasi bangunan terbengkalai. Dalam video, memperlihatkan seorang pria sedang mengeksplorasi sebuah bangunan terbengkalai, namun tidak diketahui di mana lokasinya. Nah, pada saat menelusuri bangunan tersebut, dia dikejutkan oleh sosok mengerikan yang berada di sebuah ruangan. Coba kalian simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kalian lihat, saat menelusuri ruangan demi ruangan di tempat tersebut, dia melihat sesuatu di salah satu ruangan. Ketika dia melihatnya lebih teliti, tiba-tiba saja sosok itu membalikkan kepalanya dengan cara yang sangat aneh. Terlihat dengan jelas, sosok itu menengok ke arah pria tersebut dengan kepala yang terbalik dan itu sangat mengerikan. Sontak saja, pria itu pun langsung terkejut dan ketakutan. Terima kasih telah menonton! Kejadian menakutkan ini direkam oleh seorang pria, namun kali ini terjadi pada siang hari. Di saat itu, seorang pria menemukan sebuah rumah terbengkalai di dekat sebuah hutan. Dari situ, dia pun mulai memasuki area rumah tersebut dengan merekam dengan kameranya. Di saat dia mengarahkan kamera ke jendela rumah, nah disitulah muncul penampakan putih yang seperti memperhatikannya. Coba kalian simak videonya. Seperti yang kita lihat dalam video, Saat memasuki area rumah tersebut, ia pun merekam dengan kameranya ke sekitar area tersebut. Namun disaat dia mengarahkan ke sebuah jendela, disitulah muncul penampakan putih yang diduga kuntilanak. Bahkan sosok itu muncul dan terlihat memperhatikan pria tersebut, sehingga membuat dirinya sangat terkejut dan lari meninggalkan area tersebut. Terima kasih telah menonton! Video kali ini telah diunggah seorang pria di akun tiktoknya. Dalam video itu, dia mengalami kejadian menyeramkan di dalam rumahnya. Pada malam hari, dia melihat ada sesuatu yang aneh di sebuah ruangan. Dia pun langsung mengambil ponsel dan mulai merekam ke arah ruangan tersebut. Dan inilah yang berhasil terekam oleh kameranya. Perhatikan. Terima kasih telah menonton! Seperti yang kita lihat, pria itu mulai merekam ke arah ruangan kecil yang ternyata di ruangan itu terdapat sosok hitam yang mengintip. Dia pun merekamnya cukup lama, hingga akhirnya dia pun mencoba mendekati dan mengecek ruangan tersebut. Namun ketika dia mengeceknya, ternyata sosok itu pun sudah menghilang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Video menyeramkan ini direkam oleh seorang supir ambulans saat mengantar pasien ke rumahnya. Pada saat itu, ia melewati jalan yang gelap dan juga sepi. Namun dalam perjalanan itu, mobilnya tiba-tiba mogok di tengah jalan yang gelap dan sepi. Dari situ, ia pun keluar dari mobilnya untuk mengecek kondisi mobil tersebut. Dan di saat itulah, ia melihat ada perampakan yang mirip pocong dari kejauhan. Coba kalian simak videonya. Kalian dapat melihat, saat itu dia keluar berniat untuk mengecek kondisi mobilnya sambil merekam dengan kamera ponselnya. Namun saat ia menengok ke belakang, disitulah ada perampakan sosok putih yang mirip pocong sedang berdiri di tengah jalan. Karena video sangat singkat, tidak diketahui apa yang terjadi selanjutnya. Nah, dari video tersebut, bagaimana menurut kalian? Apakah itu adalah penampakan pocong atau sesuatu yang lain? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Rekaman ini adalah eksplorasi di sebuah bangunan terbengkalai yang berada di timur tengah. Menurut cerita yang beredar, bangunan tersebut sangat angker karena banyak sekali gangguan yang dialami warga sekitar. Nah, di saat itu seorang pria penasaran dan ingin mencoba mengeksplorasi bangunan tersebut. Pada malam harinya, ia pun akhirnya tiba di tempat tersebut. Dia langsung menelusuri setiap ruangan demi ruangan di tempat tersebut. Tidak lama dia mengeksplor bangunan itu. Ia pun dikejutkan oleh penampakan yang mengintip dari salah satu ruangan di bangunan tersebut. Coba kalian simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice-Same estoy. selamat menikmati terlihat saat dia berada di sebuah lorong di arah depan muncul sesosok kepala yang mengintip bahkan bukan satu saja yang mengintip melainkan dua sosok yang mengintip di satu ruangan nah dari situ dengan perlahan dia menuju ke ruangan tersebut untuk mengeceknya saat melihat ke dalam ruangan ternyata tidak ada siapapun di dalamnya contak saja membuat ia merasa kebingungan selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim pada video ini ada seorang pengendara mobil membagikan pengalaman menyeramkan saat dalam perjalanannya ke suatu tempat dalam rekaman itu dia membuat video singkat dan dia pun mengarahkan kameranya ke samping jok disebelahnya yang ternyata di jok sampingnya itu terdapat sosok putih yang diduga adalah sosok pocong perhatikan saat dia membuat video singkat sambil mengendarai mobilnya dengan santai dia pun menunjukkan ke arah sampingnya yang ternyata di jok tersebut terdapat objek putih yang mirip sosok pocong namun anehnya pria itu tidak ada sama sekali menunjukkan rasa takut kalau dia sedang ditemani oleh sosok pocong di sampingnya nah dari video tersebut bagaimana menurut kalian? coba tulis pendapat kalian di kolom komentar kali ini seorang youtuber yang bernama Chamos mengalami kejadian mengerikan ketika mengeksplore sebuah bangunan terbengkalai pada saat itu dia bersama temannya mencari tahu tentang bangunan terbengkalai yang jauh dari pemukiman nah pada malam itu ketika dia mulai memasuki bangunan tersebut belum dia masuk ke dalam bangunan dia sudah dikejutkan oleh sosok yang mengintip dari sebuah tembok tidak ada yang terbengkalai tidak ada yang terbengkalai tidak ada yang terbengkalai terbengkalai Ai cara, olha lá Olha lá cara Ela tá lá cara Ela tá lá já vivo Ela tá ligu nova Cara que susto Olha ela cara Ela tá lá Ela tá lá já vivo Ela tá ligu nova Cara que susto Meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus De novo Aqui velho Meu Deus A moça A gente só tem pra conversar A moça 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 Ketika dia akan memasuki bangunan tersebut Tiba-tiba ada sosok menyeramkan Yang mengintip dari sebuah tembok bangunan Nah ketika mereka mendekati sosok itu Tiba-tiba sosok itu pun menghilang Setelah itu dia melanjutkan kembali Dan menelusuri di dalam bangunan tersebut Namun setelah beberapa menit Dia tidak menemukan apapun di sana Nah ketika dia akan kembali ke mobilnya Kejadian mengerikan pun terjadi Coba kalian perhatikan videonya O 2 O 2 Jajgrid 5 Millemand 9 Terima kasih. Terima kasih. Kalian dapat melihat ada sosok menyeramkan yang berdiri di dekat sebuah mobil miliknya. Namun ketika dia mendekati mobilnya, sosok itu pun menghilang. Dan dari situ, tiba-tiba saja sosok itu muncul kembali di belakang pagar sebuah area yang gelap. Sontak saja, mereka sangat terkejut dan ketakutan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini seorang pengendara motor telah dikejutkan oleh sosok hitam yang memakai jubah saat di jalan. Nah pada saat itu, seorang pengendara motor bersama rekannya sedang dalam perjalanan pulang pada tengah malam. Saat itu kondisi jalan yang terlihat gelap dan sepi. Ketika melewati jalan tersebut, disitulah terdapat penampakan sosok hitam yang sangat aneh. Coba kalian simak videonya. Kalian dapat melihat saat melewati jalan yang kondisinya gelap dan sepi. Pada sebuah gang, dia melihat ada sosok hitam dengan memakai jubah. Sosok itu terlihat hanya diam tidak bergerak. Dari situ, mereka pun merasa ketakutan. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, ia pun memacu kendaraannya lebih cepat. Kali ini, hal menyeramkan berhasil direkam oleh seorang wanita saat mengeksplore sebuah villa terbengkala yang ada di daerah Banten. Pada saat eksplorasi itu, dia sedang menelusuri area kolam renang di villa tersebut. Dan di saat itulah, dia dikejutkan oleh objek mirip rambut yang berada di kolam renang tersebut. Coba kalian simak dan perhatikan. Bisa kalian lihat, dia mengarahkan kamera ke arah kolam renang dan melihat adanya rambut panjang yang bergerak. Setelah itu, objek tersebut masuk ke dalam air. Sontak saja wanita itu pun sangat ketakutan dan ia pun pergi meninggalkan area tersebut. Tidak diketahui penampakan apa itu sebenarnya. Apakah mungkin objek itu adalah penampakan hantu air atau sesuatu yang lain? Coba kalian perhatikan lagi, lalu beri pendapat kalian di kolom komentar. Allahu Akbar apa ini? Allahu Akbar Astagfirullahaladzim Allah Serius? Astagfirullahaladzim Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Oke, oke, oke Gak, 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 gak Apaan itu gak benar banget itu? Aduh, gak benar gue Gak benar Astagfirullahaladzim Video menakutkan ini telah diunggah di sebuah channel Youtube. Di dalam video ini, ada seorang pria diganggu suara aneh saat berada di dalam rumahnya. Mendengar hal tersebut, ia pun mengambil kamera dan mulai merekam sambil mencari sumber suara tersebut. Di dalam ruang di sini, dan kita berada di ruang kedua. Dan... I mean, we hear noises out here pretty often. But, you can see how high up we are. We hear noises out here, but nothing like what we just heard. So, I think it might be worth looking into. And I gotta get a flashlight. I gotta get a flashlight. I can't see anything. I can't really describe exactly what it sounded like, but... Almost like some kind of a screech. I don't know, maybe some kind of bird, but it was definitely up there. Also, earlier we're hearing some heavy, like thuds, and... I don't know if you'd say footsteps or whatever, but... It's like something was scurrying across. I thought it was just squirrels or something, but... Could be something heavier. I might have to go down and take a look up. Nah, pada saat itu, dia sudah mencari sumber suara di dalam rumahnya. Namun, dia tidak menemukan apapun yang aneh. Karena suara itu terus terdengar, dia pun memutuskan untuk keluar dan melihat ke atap rumahnya. Di saat itulah, ada penampakan sosok mengerikan yang berada di atap rumahnya. Perhatikan. All right, let's see. What the fuck is that? What the fuck? Wait a minute. Hey! What the fuck? Bisa kalian lihat, saat dia melihat ke atap rumahnya, disitulah terdapat sosok aneh yang mengintip. Lebih mengerikannya lagi, sosok itu tampak melambaikan tangan ke arahnya. Sontak saja, dia benar-benar dibuat takut dan bergegas masuk kembali ke dalam rumah. What the fuck is that? What the fuck? Wait a minute. Hey! What the fuck? Seorang pria telah mendengar suara aneh di dapurnya. Ia pun segera mengecek sambil merekam dengan kamera ponselnya. Dan ketika dia berada di dapur, ia pun dikejutkan oleh sosok yang muncul dari sebuah lemari. Perhatikan. Dalam video terlihat, saat dia memasuki dapurnya, dia pun mengecek lemari dapurnya. Pada awalnya, lemari itu terlihat kosong. Tidak lama kemudian, muncul penampakan sosok kepala yang muncul dari lemari tersebut. Sontak saja, dia sangat terkejut. Nah, tidak diketahui apakah video ini adalah penampakan real atau video ini adalah settingan yang dibuat untuk hiburan. Namun, di luar dari itu, video ini cukup menyeramkan. Video menyeramkan ini adalah unggahan video dari seorang pria saat mengeksplor sebuah kuburan. Pada saat itu, ia berjalan menelusuri area kuburan tersebut. Tidak lama kemudian, dari arah depan, ia dikejutkan oleh penampakan kuntilanak merah. Lebih mengerikannya lagi, saat dia mengarahkan ke arah objek merah tersebut. Tiba-tiba saja, sosok itu terbang secara misterius. Coba kalian simak videonya. Assalamualaikum Kang Kang Halo Oke, yang berterbangan di batu sainko Astagfirullah Oke, yang berterbangan di batu sainko Astagfirullah Allahu Akbar La ilaha ilam Muqamada Rasulullah Sumpah soal Jangkrik Kalian dapat melihat, ketika berjalan menelusuri area kuburan, dia melihat objek merah dari arah depan. Namun tidak lama dia mengarahkan kamera ke arah objek tersebut. Tiba-tiba saja, objek itu terbang secara misterius. Sontak saja, dia benar-benar terkejut dan merasa ketakutan. Kang Halo Oke, yang berterbangan di batu sainko Astagfirullah Oke, yang berterbangan di batu sainko Astagfirullah Allahu Akbar La ilaha ilam Muqamada Rasulullah Sumpah soal Jangkrik Kang Nah, itulah 10 video mengerikan yang merekam kejadian seram dan penampakan hantu. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di bawah video ini. Jangan lupa, subscribe channel ini, like, dan share. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!